Warga kota Ambon dan sekirtarnya dapat segera merasakan layanan kesehatan berkualitas dari jaringan Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam Ambon merupakan bagian dari komitmen dari Lipo Group untuk memberikan layanan kesehatan internasional ke seluruh penjuru Indonesia. Lipo Group terus meningkatkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan membangun Rumah Sakit Siloam di Ambon, Maluku. Public Relations dari Lipo Project Ambon, Andi Manuputi menjelaskan, pembangunan struktur Rumah Sakit Siloam Ambon berlantai 16 itu sudah selesai. Sementara untuk pengerjaan bagian dalam Rumah Sakit masih dalam proses. Mengenai pemilihan lokasi, Andi menyatakan bahwa Indonesia Timur merupakan daerah yang diperhatikan oleh Lipo Group. Ambon merupakan daerah kunjungan wisata. Keberadaan Rumah Sakit Siloam akan sangat dekat dengan kebutuhan kota Ambon di masa mendatang. Kalau saya melihat gini, pimpinan kita dari Lipo Group memang sedang fokus ke Indonesia Timur. Bersamaan juga dengan pemerintah yang sedang fokus ke Indonesia Timur juga. Jadi, Ambon mungkin salah satu dari lokasi di Indonesia Timur yang memang cocok untuk ada Rumah Sakit bertaraf seperti Siloam. Karena sekalian juga menjadi bagian dari turisme industri. Andi menambahkan, pihak pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kota sangat mendukung pembangunan Rumah Sakit Siloam di kota Ambon. Menurutnya, hal ini karena masyarakat kota Ambon sangat membutuhkan layanan kesehatan terbaik di Siloam Hospital. Selama pengalaman saya, selama di sana, dari taraf reklamasi sampai sekarang sih, dari pihak pemerintah Provinsi, bapun pemerintah kota, karena itu berada di bawah jurisdiksi dari pemerintah kota, mereka sangat mendukung, sangat membantu, karena memang Rumah Sakit sangat diperlukan. Apalagi di kota Ambon sangat diperlukan. Jika selesai, Rumah Sakit Siloam Ambon akan menjadi Rumah Sakit Internasional terbesar di kawasan Indonesia Timur. Rumah Sakit Siloam Ambon memiliki kapasitas 600 tempat tidur. Selain itu, Rumah Sakit ini juga memiliki berbagai kelengkapan medis bertaraf internasional. Rumah Sakit Siloam Ambon juga membangun dek khusus di lantai 16, agar pasien dan pengunjung bisa menikmati pemandangan Teluk Ambon termasuk kemegahan Jembatan Merah Putih. Rumah Sakit Siloam Ambon ini dijadwalkan bisa beroperasi pada awal tahun 2018 mendatang. Tim Liputan Berita 1, Ambon, Maluku.